Tadi siap-sihap juga sukses. Artinya apa? Memang program-program yang top akan kita tanyain terus. Nah yang misalnya animonya kurang, maka akan kita ganti dengan yang terbaik untuk penonton Indonesia. Boleh, kan asik-asiknya tadi datang bangun dari panduan. Ini kenapa nombornya Thailand, apakah orang-orang yang ada animo masyarakat terhadap Jirayut itu cukup tinggi di Indonesia? Enggak sih. Maksudnya Jirayut memang salah satu kasus di mana orang Thailand dicintai di Indonesia. Tapi Thailand itu juga negara yang di bagian selatannya adalah penduduk utamanya tadi Muslim, Islam. Dan juga mereka itu berbahasa Melayu. Oleh karena itu yang kita cari sekarang adalah yang memang bahasanya Melayu. Atau bahasa Indonesia kan hampir sama ya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak ketinggalan sama yang lain-lain. Jadi faktornya adalah itu. Dan kita senang dong, apa namanya, ukuah Islamia di antara negara Asia ini semakin luas, semakin terbentuk, dan semakin aram. Tapi yang menarik dari medikas-medikas ini mungkin apa sih pembedanya dari medikas yang sebelumnya? Yang pertama adalah pasti ceritanya jauh berubah, ya enggak? Berubah, ceritanya beda. Awalnya kita keluarannya cuma satu doang ya, Bu? Iya. Sekarang udah ada dua. Betul, tempat-tempatnya juga berapa ya? Nah, tempat-tempatnya juga berapa sih, beda seragam. Seragam beda, sekolah beda, bakal main konfetor kecil. Eh, musuh kan yang akan beda dong. Betul. Oh, musuh yang menarik sekali. Iya, musuhnya akan beda. Bakal ada The Beast kedua mungkin, Bu? Apa? Bakal ada The Beast kedua. Bukan The Beast lagi, namanya. Ada lebih dari The Beast. Iya, betul. Lebih susah lagi ya, Bu, ya. Iya, betul. Terus kemudian lokasi-nya kan beda ya, baru. Jadi ini nanti akan, pokoknya ketika lihat Magic 5 Musician akan fresh banget. Dan ceritanya akan beda banget. Sehingga berkembang. Jadi penonton apa nggak bosen, nggak gitu-gitu aja. Dan mulai nyari ya, Mbak, ya? Iya, mulai tanggal 1 ya, 1 Maret mulai hari ini. Untuk para castor sendiri, mungkin lebih suka di New Season ini atau dari yang sebelumnya sih? Dua-duanya sih. Dua-duanya suka, tapi New Season ini kan hitungannya kayak fresh up. Mungkin lebih suka sama New Season ini karena tempatnya lebih baru. Ceritanya juga lebih bagus. Pasti pengalaman baru kita bakal lebih banyak. Pemain-pemainnya juga baru. Bukan anehnya pemain lama jelek atau apapun, enggak. Tapi pemain baru ini fresh start aja buat kita untuk ngulang lagi kayak ngebangun Magic 5 dari awal lagi. Intinya banyak yang menarik ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya New Season itu kan artinya apa? Ini punya mainan baru lagi yang kita bisa mainkan, sehingga apa? Sekali lagi, penuh-penuh nggak bosen. Dan kita harapkan dari sini nanti akan ada lagi New Season yang tahun depan, tahun depan, tahun depan, tahun deputnya. Jadi kita harap sih Magic 5 nggak akan mati sih terjatinya ya. Makan, tapi kalian nggak boleh sembarangan ya? Bisa jadi diganti juga loh, Pak. Aduh, ini sebenernya tuh. Ada sesuatu baru dari Indonesia yang banyak untuk menciptakan bahwa di Season berikutnya itu nanti ada keluarga baru, ada tantangan baru. Yang belum pernah ada kalau kita lihat di TV-TV Line. TV-TV Line kan biasanya program itu-itu-itu-itu berlanjut. Ini memang berlanjut Magic 5, tapi dengan nuansa yang totally baru. Tapi rasa Magic 5-nya tetap ada, karena kan Magic 5-nya tetap ya. Kita mengharap sih Magic 5-nya nanti sampai menikah, punya anak, gitu. Itu berapa tahun lagi ya? 15 tahun. Sekarang 10 tahun lagi loh. Wih, seluar dulu. Ini kalau kemanikah mudah. Iya, mudah lagi. Ini alasannya, alasannya, alasannya nambah domain seperti roh, bibi, dan gadis, itu juga kenapa sih gue? Ya, alasannya kan karena kita cerita baru, ya kan ketika New Season, Penonton, New Season itu nggak hanya basa-basi, tapi New Season itu bener-bener new. Apa yang new? Ya, bermacam-macam. Tadi ceritanya baru. Kalau ceritanya baru, orangnya sama aja? Kadang-kadang sama aja. Orang merasa, ah sama aja tuh. Nah, dengan adanya orang-orang baru, maka itu ceritanya akan bergulir kepada hal yang berbeda. Makanya kenapa harus ada orang baru? Kalau nggak apa nanti? Mau kasih plastik lagi, orangnya sama ya nggak, Mbak ya? Orangnya sama, kemudian pembaran, dan sebagainya. Kita nggak mau terjubah pada hal. Dan pemilihan Habibi dan kita juga antara kita diskusi panjang lebar siapa? Panjang lebar siapa, siapa. Yang pas, gitu. Dan yang pas dicintai oleh penonton di Indonesia dan juga Indonesia. Apa cerita baru ini lebih mengusung ke tema Ramadan atau gimana? Gini, pada saat Ramadan pasti banyak uncur-uncur religinya. Tetapi ini tidak hanya dipersiapkan untuk Ramadan. Jadi begitu Ramadan selesai, ya seperti kehidupan kita kan, kita akan berlanjutkan kehidupan selanjutnya yang kita tidak sedang berpuasa. Jadi insya Allah ini akan terus berlanjut dengan cerita-cerita yang terus kita kenalkan. Tapi nantinya bakal di-upgrade semua nggak sih itu kekuatan dari penontonnya? Atau apakah kekuatan itu bisa di-upgrade? Yang nakal diturunin. Yang nakal tiba-tiba nggak punya kekuatan, nggak. Jadi memang kan kalau dalam cerita yang super power gitu, biasanya kan ada kekuatan-kekuatan yang selalu bertambah. Tapi ada juga yang kadang-kadang stuck. Ada yang kadang-kadang mengalami hambatan, turun, tapi kemudian back dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Jadi cerita-cerita itu yang akan kita terus pertahankan. Bu, melihat animu masyarakat mencintai, mencintai ini seperti apa? Mungkin kan di tengah persaingan jenetron juga banyak. Betul, betul. Jadi kita memang sangat bersyukur ketika menunjukkan Magic Five itu kita udah berpikir bahwa ini harusnya penonton muda di Indonesia itu cinta gitu. Nah ternyata dengan berjalannya waktu, bahkan sebelum mulai. Sebelum mulai itu animu masyarakat terhadap Magic Five itu luar biasa dan sampai sekarang. Tapi kan kita tidak tinggal di diam. Artinya apa? Selain kita mengembangkan cerita, mengembangkan anak-anaknya, memberikan kesempatan juga jadi host, kemudian tampil di janggut akademi, kemudian ditampil di atara-atara besar industriar, juga kita mengembangkan ceritanya. Sehingga penonton di Indonesia itu terus mencintai mereka. Terus satu lagi adalah kita juga kembangkan di sosial media kita. Jadi eksistensi mereka di sosial media itu kita kembangkan sehingga kecintaan mereka terhadap ini, lima orang ini luar biasa. Dan bertahan ya. Ada cerita lucu, jadi aku tuh gak tau kemarin barunya siapa-siapa. Yang tau duluan fan. Kan itu keren, lebih keren. Dan mereka tau gitu kayak, oh nanti ini Magic Five bakal katanya pindah ke puncak, terus saya begini-begini-begini, terus aku baca script, oh iya kok iya bener sih. Memang luar biasa, banget. Terima kasih, harus kembali syuting gak?